Kemudian terlihat Tias yang sangat ketakutan karena dia tuh merasa sangat bersalah dengan apa yang terjadi pada Bu Delina Dan terlihat ya bagaimana Dian berusaha menenangkan Tias Kemudian Dian pun meyakinkan bahwa apa yang terjadi pada Delina bukanlah kesalahan Tias Tetapi tetap saja Tias merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Delina sekarang ini Kemudian disini Tias pun berusaha kembali mengingat kejadian ketika berada di jembatan tadi Bagaimana Tias berusaha menarik Delina supaya jangan sampai bun-bun Tetapi ternyata tarikan Tias terlalu kuat Dan benar-benar ya disini Tias tuh ketakutan banget dan dia tuh merasa sangat bersalah dengan apa yang terjadi pada Delina Dan tak berapa lama kemudian ternyata Jeno datang ke tempat itu Kemudian Jeno pun mendengar ketika Tias mengatakan salah saya gara-gara dia tante Delina pun jadi kritis seperti sekarang ini Dan Jeno pun jadi penasaran apa sebenarnya yang terjadi pada mamanya Dan kalian bisa lihat ya disini Jeno tuh kaget banget ya sekaget-kagetnya mendengar apa yang dibilang oleh Tias Ternyata gara-gara Tias ya mamanya berada di rumah sakit dan kritis seperti sekarang ini Kemudian Tias pun meminta maaf kepada Jeno dan dia pun menceritakan tentang apa yang sebenarnya tadi terjadi ketika berada di jembatan Terlihat ya Jeno tuh penasaran banget ya apa yang terjadi sebenarnya Kemudian Tias pun menceritakan ketika dia menarik tangan Budelina ketika Budelina hampir saja pun Tetapi ternyata tarikan Tias begitu kuat sehingga Budelina jatuh terbentur Dan seperti itulah kronologi kejadiannya tetapi nampaknya disini Jeno tuh gak mudah percaya begitu saja dengan omongannya Tias Disini Jeno tuh malah curiga sama dia Kalian bisa lihat ya bagaimana Tias ketika bercerita pastinya ketakutan campur sedih campur aduk ya Kasian banget Tias ya padahal niatnya tuh mau nolong Budelina tetapi malahnya berujung seperti ini Dan terlihat ya bagaimana Jeno tak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Tias Malahan disini Jeno tuh negative thinking sama Dian Ya tentu saja Tias pun semakin kaget ya dengan tuduhan Jeno kepada Dian Ya pastinya kaget banget ya kok bisa-bisanya Jeno berpikir seperti itu Pastinya semuanya pun langsung shock ya kok yul Jeno tuh ada-ada aja ya bisa-bisanya nuduh seperti itu ke Dian Terlihat Dian hanya diam saja Dan karena kondisinya lagi sakit ya jadi disini kesehatan Jeno tuh makin memburuk dia tuh malah mau pingsan Kemudian terlihat ya bagaimana Tias dan juga Dian yang kaget mereka berusaha menolong tetapi malah Jeno marah Kemudian Jeno pun mengatakan supaya jangan shock peduli Kemudian disini Jeno pun menghadap ke arah Dian dan bertanya kepada Dian kenapa Dian tega melakukan hal seperti ini Pokoknya Jeno tuh terus aja menuduh kalau semua ini adalah suruhannya Dian Dan tentu saja kita semuanya heran banget ya bisa-bisanya Jeno sampe berpikiran seperti itu menyalahkan Dian atas apa yang terjadi Padahal bener-bener ya Dian itu gak ada ikut campur apapun tetapi bisa-bisanya Jeno berpikiran buruk pada Dian Nah tentunya pasti lagi penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru Simak kelanjutan Naik Ranjang hanya di HGTV dan jangan lupa terus dukung Google Coba Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye